Juru bicara tim pemenangan Prabowo-Hatta, Fahri Hamzah, kembali menuai kontroversi. Ia melontarkan sindiran kepada Capres Joko Widodo melalui akun Twitternya, at Fahri Hamzah. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera ini pun akan dipanggil oleh Bawaslu. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang juga berperan sebagai jurubicara tim pemenangan Prabowo-Hatta, Fahri Hamzah, kembali menuai kontroversi. Fahri Hamzah melalui Twitternya berkicau dengan menyebut Jokowi Sinting. Ia melontarkan kata sarkastik itu untuk menyindir ide Jokowi untuk menjadikan tanggal 1 Muharam sebagai hari santri. Sejumlah relawan dan tim sukses Jokowi pun berang terhadap Fahri. Fahri langsung dilaporkan ke Bawaslu. Namun Fahri Hamzah merasa tidak pernah bersalah atas kicauannya tersebut. Ia berkilah kicauannya di Twitter bukan untuk menghina kaum santri dan warga NU. Fahri menegaskan kicauan yang menyebut kata Sinting ditujukan kepada Capres Jokowi yang dianggapnya sering melanggar janji. Fahri pun enggan meminta maaf kepada kaum santri dan Jokowi. Fahri menganggap Twitter sebagai wujud kebebasan berekspresi sehingga kerap menggunakan bahasa informal. Karena itu, kata Sinting atau Gila dianggap wajar oleh Fahri. Fahri meminta semua pihak tidak mempolitisir kasus ini. Jadi kalau saya menyebut kata gile, ya kan, apa, gile lodron, ya kan, kemudian Sinting, ya. Itu penutup-penutup yang sering kita gunakan dalam bahasa informal. Dan Twitter itu adalah bahasa informal. Dan mana dari pribadi Jokowi yang saya serang dalam Twitter itu mana? Nah, tolong tunjukkan kepada saya mana dari pribadi Jokowi yang saya serang. Yang saya serang dalam Twitter itu adalah ide. Bawaslu berjanji akan segera memanggil Fahri. Komisioner Bawaslu, Nelson Simanjuntak, mengatakan pihaknya akan meminta keterangan Fahri dan mengkaji apakah ada unsur pelanggaran pemilu. Mendapatkan keterangan dari pelakot, karena siapa yang dimaksud dengan Fahri Hamzah itu. Dan berdasarkan itu, maka kami memanggil Fahri Hamzah yang murid di supe KS. Dan kemudian memang kita membaca di beberapa media, bahwa ada seseorang bernama Fahri Hamzah yang mengaku mempunyai Twitter tersebut. Nah, itu kemudian karena itu kami hari ini memanggil untuk bisa hadir besok dan meminta keterangannya apa maksudnya membuat akun seperti itu. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, sejumlah massa yang tergabung dalam forum Santri Sulsel berunjuk rasa di depan kantor PKS di Jalan Andi Pangerang, Petarani. Mereka mengecam Fahri Hamzah yang menolak satu Muharam sebagai Hari Santri Nasional. Mereka juga menuntut politisi PKS tersebut harus meminta maaf kepada seluruh Santri dan Ulama se-Indonesia atas pernyataan yang dikeluarkannya. Sebab seluruh Santri dan Ulama di tanah air telah sepakat menetapkan satu Muharam sebagai Hari Santri Nasional. Selain itu, sebagai kader Islam, tidak sepatutnya Fahri mengeluarkan statement yang menyinggung perasaan Santri dan Ulama. Di Meliputan, Berita 1.